MUI ancam pemerintah soal Uyghur, minta hapus bukadima UUD 45? Gimana nih Pak Wapres? Ditulis oleh ronindo di seaworth.com Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Suara Samara di TV Jurnal Ketemu lagi dengan Suara Samara di Jurnal Radio Ancaman latin bangsa ini bukan dari luar FPI sudah menjadi duri dalam daging Barisan ormas keagaman ini makin memiliki dukungan Ditambah lagi dengan eksisnya MUI yang ikut campur menekan pemerintah Urusan dalam negeri yang masih pelik, sikap intoleransi yang masih dialami anak bangsa Masih terjadi tapi jangankan bantuan, penyuarakan kepedulian pun tak ada Kepedulian mereka itu selalu yang jauh dari mata Di Palestina dan di Tiongkok Aka Aci Nadaratan Kepedulian karena berbasiskan agama itu sangat jamak Dan selalu membuat FPI sekaligus MUI itu peradang vokal bersama Selain aksi mau demo turun ke jalan Maka sikap vokal dan mengecam pemerintahan Juga mereka lancarkan Mereka tak puas dengan sikap pemerintah Melalui kepala staf kepala kepresidenan atau KSP Muldoko yang menyatakan Pemerintah tidak akan mencampuri persoalan internal Cina Majulis Ulama Indonesia atau MUI Tak hanya menyayangkan Tapi sikapnya itu reaktif Dan makin lama makin keras mengancam pemerintah Kalau pemerintah Indonesia mengatakan tidak ikut campur Yaitu berarti pemerintah tidak paham terhadap mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 Kata Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas Kepada pers di kantor pusat MUI Jalan proklamasi Menteng, Jakarta Pusat Kamis 26 Desember 2019 Anwar menyinggung bunyi kalimat pembukaan UUD 1945 Yakni penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Dia menilai kalimat tersebut menunjukkan bangsa Indonesia Menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan Oleh karena itu, kalau ada negara yang menginjak perik manusiaan dan perik keadilan Indonesia tidak boleh diam Kalau Indonesia diam, hapus saja itu mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 Ujar Anwar Eh, apaan? Kok berani-beraninya main ancam ke pemerintah? Menjijikan dan bikin enek sikap MUI ini yang makin arogan saja Apalagi kalau melihat aksi petingginya, si Tengkuzul Maka MUI ini sebaiknya buka kantor di Palestina dan Uigur Ketua dan aktif MUI Pak Ma'ruf sebagai Wapres pasti akan setuju dengan pernyataan koleganya di MUI saat ini Tapi sejauh ini belum ada pernyataan sikap Pak Wapres Pak Wapres diberi mandat untuk menghadapi aksi intoleran dan radikalis Pasti sulit menjinakkan MUI termasuk FPI yang serang menyalakan dan menyudutkan pemerintah Sikap keras MUI ini dengan selalu mengatasnamakan agama membuat beban yang double ke Pak Ma'ruf Anak buahnya di MUI itu makin ngeluncak Kalau sudah begini memang repot Kalau FPI sudah ikut memainkan isu Uigur plus MUI maka kelar sudah Upaya membangun persatuan dan kebindekaan di negeri ini Hanyalah seperti membangun kemasan atau bungkus kado Indah di luar tapi di dalamnya ternyata tak seindah yang diimpikan dan diharapkan MUI terus saja menjadi benalu di negeri ini Macam cuitan dan eksistensi setengkuzul yang tiada henti Dalam setiap nafasnya yang sama dengan kentutnya yang busuk Bicara mengecam, merongrong dan melecehkan pemerintah MUI dengan kumpulan ulama yang sangat ahli kitab suci Malah bukan merangkul dan membawa perdamaian dan kesejukan Dalam keragaman dan kemajumukan beragama dan berbangsa di NKRI ini Sebaliknya mereka hanya terus fokus memanaskan situasi Mengecam dan mengancam pemerintah Ini sikap yang tak elok tapi tanpa malu terus dipamerkan sejagat Berdalih alasan kemanusiaan tapi MUI sendiri tutup mata Dengan adanya berbagai macam kasus intoleransi di negeri ini Mereka hanya mencari-cari celah untuk menyalahkan dan menyudutkan pemerintah Padahal ulama itu seharusnya peka dengan masalah kemanusiaan Termasuk yang seiman dan tak seagama Persis kelakuan tengkuzul yang selalu bangun pagi dengan penuh kedengkian dan kebencian Lalu tidur di dalam mimpi dipenuhi amarah membara Lalu bangun lagi keesokan harinya dengan sindrom seolah sebagai hakim yang menentukan hidup mati Masuk surga atau nerakanya manusia Tengkuzul sudah menjadi tokah pemer satu melalui framing fitnah dan hoax yang menyatu dalam akunnya di Medsos Kalau sudah begini maka harapan terbangunnya kehidupan dan kebersamaan dalam berbangsa dan mernegara akan sulit dibangun dan dijaga Susah payah negeri ini didirikan dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945 Maka dengan entengnya petinggi MUI mau menghapus muka dimah UUD 1945 Sikap enteng meremehkan ini menjadi presiden yang sangat buruk baik untuk saat ini dan kedepannya MUI malah bukan merajut tenun kebangsaan Tapi malah merobek dan menelikung dari dalam Miris melihat aksi MUI saat ini Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye